Intro 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 Halo Smart Viewers Welcome to Sore-Sore Seru Seru banget Kaliannya bersama gue Yunia Dan gue Nathan Dan selama satu jam kedepan Seperti biasa kita bakal bincang-bincang seru Dengan narasumber kita yang kece banget Betul banget Nah gue laper nih sekarang nih Tan Kayaknya tadi gara-gara gue makan siang Gue gak makan siang Tapi gue pengen yang pedes Gue lagi laper Gue pengen yang pedes Oh mau yang pedes? Iya Kebetulan tadi pagi nih Ya kan saya gak makan pedes ya Yang makan ibu saya Oh ibu Ibu Ani makan balado Bu Oh gitu Makan balado Bu Makan balado Bu Nah resep-resep dari nenek saya juga Baladonya oke Bu Karena dia ada beberapa tips untuk mengasah Wih mengasah Mengado Eh bukan mengado Meracik baladonya Bu Oh gitu Nah ini gue akhirnya telah diberi beberapa wejangan dari nenek saya Bagaimana cara menang Nah ini gue kasih tau ya Oke Nah ini jadi kita mau kasih tau hari ini ada tips cara membuat untuk balado kalian lebih mantel Mantel ya mantap betul Nah yang pertama ada pilih bahan-bahan yang segar Yunia Oh gitu. Jadi kalau misalnya kalau baladonya terong balado maka harus pilih terongnya tuh yang teksturnya lembut gitu. Kali yang nggak keras juga nggak terlalu lembek juga ya. Jadi nanti bisa dipastikan ya kulit permukaannya tuh bakal jadi halus tanpa bercak dan cat-cat. Pokoknya harus segar bahannya. Bahan-bahannya harus segar. Nah yang kedua nih adalah tambahin berbagai rempah-rempah yang kaya rasa gitu. Oh gitu. Kan kalau misalnya biasanya kan bikin balado itu kan cuma cabai merah, cabai rawit ya kan. Terus bawang putih sama bawang merah tuh. Jadi harus ditambah apa lagi? Nah ini tambahinnya misalnya kayak ada daun salam atau daun jeruk misalnya yang buat paling gampang ditemuin. Supaya biar berasa lebih wangi terasinya, serai, lengkos, lada dan lain-lainnya. Oh jadi sesuai selera deh ya. Sesuai selera maunya ditambahin rempah-rempah apa gitu ya Smart Viewers. Nah terus juga berikutnya ini tips untuk mengolah bumbunya nih. Gunain blender ya Smart Viewers. Oh gitu. Untuk bumbu-bumbu dasar tuh kayak misalnya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Itu bisa dihalusin dengan blender yang kalau misalnya kebetulan kalian punya yang memiliki wadah yang dry meal ya Smart Viewers. Jadi nggak perlu sampai bener-bener halus juga kali ya. Kalau terlalu halus kan mungkin kurang berasa gitu baladonya ya nggak sih? Bener-bener. Jadi ya pokoknya caranya paling gampang di blender aja ya gitu Smart Viewers. Nah yang keempat nih dari Nenek Aing ada goreng bahannya yang goreng bahan-bahan pilihan anda. Nah ini pokoknya sebelum dicampurin dengan bumbu-bumbunya goreng dulu aja bahan-bahan yang anda pilih ya Smart Viewers. Terus selain bisa memberikan tekstur yang luar agak garing, langkah ini bisa membuat teman-teman membuat mematangkan sedikit bahan-bahan mentahnya gitu. Oh gitu. Jadi harus digoreng dulu ya baru dicampur sama bumbu baladonya biar lebih mantap ya. Bener-bener. Gitu ya Smart Viewers. Oke. Nah yang terakhir nih wejangannya yaitu adalah tambahkan minyak atau air di dalam bumbu baladonya. Untuk awalannya tuh pokoknya panasin minyaknya secara secukupnya, tumis juga bumbu halusnya. Tapi pastikan juga ya minyaknya tuh udah panas saat bumbu halusnya masuk agar aromanya lebih semeriwing. Wow jadi ini juga minyak juga bisa menghilangkan bau langu atau pahit juga ya. Dari bumbunya. Jadinya apa ya tetep enak gitu sedap gitu pas dimakan. Bener-bener. Nah tapi itu kan lima wejangan dari nenek saya. Oke oke oke. Terus? Nah kalau ini Yulia gue udah mendatangkan salah satu teman ibu saya juga nih. Oh gitu. Jadi tadi udah ternyata resep yang ibu saya tadi makan tadi pagi itu dari teman ibunya ini. Oh gitu. Jadi tadi dikenalin langsung ya udah sekalian aja jadi narasumber kita di sore-sore-sore nanti siang eh sore gimana. Terus katanya oke oke sahabat gitu. Nah jadi langsung aja gue undang. Ini ada Tantri dari Arasy Kitchen. Halo. Apa kabar? Baik. Apa kabar Tantri ya? Tadi kita kesini bareng kan nih dari rumah. Bisa aja. Oke Tantri sendiri sekarang lagi sibuk apa nih? Saat ini sebetulnya ada dua bisnis yang lagi saya jalani. Yang utama itu adalah bisnis kulir Arasy Kitchen ini. Terus ada bisnis kecantikan juga sebagai makeup artist. Oh gitu. Banyak ya. Dengar-dengar bisa nyanyi juga nih. Oh nyanyi aja. Tantri. Tantri boleh dong kenalin ke teman-teman semua viewers di rumah. Sebenarnya Arasy Kitchen itu bisnis balado yang seperti apa sahabat? Oke. Halo aku Tantri. Saya sebagai owner dari Arasy Kitchen. Sebetulnya kalau Arasy Kitchen sendiri itu bergerak di bidang kuliner. Tapi kuliner itu kan luas ya. Kita lebih spesifik ke arah balado aja gitu. Dengan varian-varian yang berbeda. Varian-varian balado yang berbeda gitu ya. Tapi sebenarnya gini. Gue kan sering yang makan balado gitu. Maksudnya di rumah makan-rumah makan. Tapi actually balado itu berasal dari daerah mana sih? Sebetulnya balado itu signature-nya Sumatera Barat ya. Minang ya. Oh dari Minang. Dari Minang tuh. Sebetulnya dari Arasy Kitchen ini sendiri juga. Sebetulnya masakannya itu juga dari saya itu juga turun-turunan dari keluarga suami sih. Oh berarti resepnya tuh memang turun-turunan gitu. Lebih otentik mungkin. Rasa-rasanya tuh masih rasa-rasa kental dengan misalnya kan ada tambahin rempah-rempah mungkin lain-lain gitu. Cuman kan selama ini cuma buat konsumsi pribadi aja gitu. Sampai satu titik emang kebetulan suami suka banget kan gitu. Waktu itu awal-awal bikin juga hanya untuk konsumsi pribadi. Terus lama-lama karena pastikan kalau awal-awal enaknya nggak seenak bikinan ibu dong. Terus ya itu trial-error juga kan. Sampai akhirnya enak. Sampai jadi enak banget. Sampai konsisten enak banget. Baru kepikiran untuk buka bisnis gitu. Kepikiran untuk buka bisnis. Berarti itu motivasi untuk buka bisnisnya sendiri. Ada dari luar atau misalnya dari tantri sendiri ngeliat peluang. Oh kenapa nggak sekalian dibuka aja gitu. Udah enak nih gitu kan. Sebetulnya sih dari suami sih lebih. Oh lebih dari suami. Dorong dari suami ya. Nah akhirnya kapan tuh mulai start. Oke ini dijadiin bisnis. Sebetulnya mulai startnya bisnis ini tuh sekitar 3 tahunan yang lalu sih. 3 tahun. 2016. Baru ya. Terhitungnya masih baru ya. Lumayan sih. Sudah lumayan lah 2016 itu. Terus proses belajarnya kurang lebih berapa lama tuh? Hampir resepnya tuh mateng. Mateng ya mungkin. Karena kan memang sebelumnya untuk konsumsi pribadi gitu ya. Baru setelah enak. Setelah enak dan konsisten enak ya. Dengar soalnya namanya masakan kan kita suka nggak konsisten kan. Setelah enak dan konsisten kurang lebih ya 6 bulan lah. 6 bulan tuh akhirnya racikan-racikan orisinil juga berarti dari tantrinya ya. Akhirnya ya. Nah ini yang berikutnya bu. Arasi. Oh iya. Pasti kepikirannya langsung. Jepang. Jepang. Iya makanya. Nah ini berarti. Benar-benar. Jepang dan Minang gimana ceritanya nih. Tandri misalnya. Korelasinya. Korelasinya tuh gimana gitu. Enggak sih. Sebetulnya. Hanya sesimpel. Arasi itu sebenarnya nama keluarga. Oh gitu. Nama keluarga. Nama keluarga saya jadi dipakai buat nama belakangnya anak-anak gitu. Oh. Jadi Aras. Jangan ditanya singkatannya ya. Malu. Oh iya. Oh berarti ada singkatannya. Singkatannya berarti dari nama keluarga ya. Oke oke oke. Tadi aku sempat pikir. Wah ini yang dateng Jepang nih kan. Arasi gitu. Arasi. Tapi cabai ya. Tapi cabai gitu kan. Eh tapi orang Jepang itu ternyata juga suka loh sama masakan Padang actually. Serius loh. Serius. Karena gue kenal ada beberapa orang Jepang tuh suka banget sama masakan Padang. Karena mereka udah 20 tahun di Indonesia gitu. Berfaksa. Ya lama-lama jadi suka doang mas. Karena kalau di compare mungkin dengan masakan lain yang pedes juga. Kan kalau kayak menado kan pedesnya banget kan. Oh iya. Kalau Padang tuh mereka masih toleransi gitu kalau balado-balado gitu. Enggak mau nanya gue batuk menado. Ya kan saya orang nanya. Oh menado. Tapi gak bisa pedes ya. Tapi gak bisa. Sedih ya. Nah kalau misalnya akhirnya ini variannya ada apa aja sih dari baladonya tersebut. Sebenernya untuk tenor tiga tahun bisnis ini berjalan. Sayang aku gak terlalu banyak ngeluarin varian gitu. Karena untuk ngeluarin satu varian aja tuh aku studinya agak lumayan panjang gitu. Karena gak mau dong jual. Pokoknya sampai bener-bener dirasa quality-nya oke. Suami ya terutama yang lidahnya tajem nih. Quality controlnya dari suami ya. Oh quality controlnya bahaya. Aduh. Pokoknya sebelum dia bilang enak banget. Dan enak banget sampai enak bangetnya konsisten. Aku gak bakal berani keluarin varian baru. Gitu. Kalau so far sih kurang lebih ada kurang lebih sepuluh lah. Sepuluh. Wow banyak juga loh. Itu jangan-jangan. Tantri bisa aja loh bilangnya. Kita mah tiga tahun ini gak ngeluarin varian baru. Tapi tau-tau sepuluh. Sepuluh. Iya oke baik. Eh Yunia. Apa? Tadi Tantri bilang kalau misalnya ini berarti motivasi dari suami kan. Nah jalan-jalan memang cuma modus suami buat biar bisa makan-makanan balado mulu disuruh tembak. Kira-kira bisa juga nih. Waduh nih kurang cocok nih. Makan-makan-makan gak besin. Terus masak lagi ya. Tester ya. Modus suami Tantri oke juga. Mungkin nanti bisa lu pakai di kemudian hari. Oh buat modus. Tips kan? Tips kan? Bener-bener. Nah akhirnya begitu proses pemasaran dan distribusi untuk dijual. Itu akhirnya targetnya kemana gitu? Langsung online kah? Atau mungkin? Sebetulnya kalau bisnis. Iya kalau awal-awal ini sih. Awal-awal jualannya itu dari mulut ke mulut aja sih. Karena kan kebetulan aku kan komunitasnya agak lumayan banyak ya. Jadi ada komunitas makeup artist juga. Ada komunitas ibu-ibu. Iya. Oke. Ada komunitas. Ya banyak lah. Jadi awal-awal mula jualannya tuh ya hanya dari mulut ke mulut aja gitu. Terus udah gitu baru mulai sosial media. Baru berindah ke sosial media. Terus sebetulnya untuk e-commerce juga ada juga sih. Cuman mungkin karena saat ini aku juga namanya bisnis tuh kayaknya memang harus fokus ya. Jadi kalau kayak aku sekarang ini terbelah gitu ya istilahnya masih ngurusin makeup juga. Jadi yang e-commerce kalau nggak kepegang ya otomatis dari sana juga kurang produktif jadinya. Ya iya 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 iya. Tapi berarti untuk dari tantri sendiri ini untuk memanage gitu kan sekarang lagi ada dua nih. Apakah sekarang udah ada tim sendiri untuk menghandle arasi atau masih tantri sendiri yang masih tuju untuk? Ya kalau tim sebetulnya kita ada. Cuman tetep untuk quality control sama yang terjun langsung untuk memastikan kualitas dan kebersihan itu tetep aku sendiri sih. Tetep arasi juga mas. Eh arasi. Kembalik kan. Jadi ya susahnya gitu sih kalau lagi nggak ada di rumah ya nggak bisa produksi. Makanya kita bukanya sistem PO. Oh bukanya sistem PO. Jadi biar memang yang hasil-hasil masangnya juga fresh gitu juga sih. Ya PO dan itu dengan PO itu kan juga aku bisa memanage waktuku juga. Iya iya iya. Jadi langsung diabrek di minggu keberapa kayak gitu ya. Pas lagi kosong makeup gitu kan. Oh lagi ada, udah ada ininya ya. Nah ini kita udah ngobrol-ngobrol ya Sparvirus dengan tantri untuk ngomongin arasi kitchen. Tapi abis ini kita bakal melihat lebih dekat juga nih beberapa sneak peek dari produk-produk arasi kitchen. Betul. Semoga jangan kemana-mana tetap di Sorry Sorry Seru. Seru banget.